Klasemen akhir, Suhandina Takap 2023 Di grup A, China berhasil lolos ke perempat final setelah menjadi juara grup dengan 4 poin, 4 kali main, dan 4 kali kemenangan. Di peringkat kedua, Korea Selatan dengan 3 poin, 4 kali main, 3 kali menang, dan 1 kali kekalahan. Di peringkat ketiga, Belanda. Di peringkat keempat, Australia. Dan di peringkat kelima, Norwegia. Sementara itu, di grup B, Jepang berhasil menjadi juara grup dan berhak lolos ke perempat final dengan 3 poin, 3 kali main, tanpa sekalipun kekalahan. Di peringkat kedua, Singapura dengan 2 poin, 3 kali main, 2 kali menang, dan 1 kali kekalahan. Di peringkat ketiga, Kanada. Di peringkat keempat, Lituania. Dan di peringkat kelima, Mauritius, yang memutuskan untuk wall cover. Di babak perempat final, yang akan berlangsung hari ini, mulai jam 11 malam, juara grup A, China, akan melawan juara grup B, Jepang. Di grup C, Malaysia, berhasil menjadi juara grup dan berhak lolos ke perempat final, dengan 4 poin, 4 kali main, tanpa kalah sekalipun. Di peringkat kedua, Inggris, dengan 3 poin, 4 kali main, 3 kali menang, dan 1 kekalahan. Di peringkat ketiga, Polandia. Di peringkat keempat, Austria. Dan di peringkat kelima, Latvia. Sedangkan di grup D, juara grup, berhasil direbut oleh India, dengan 3 poin, 3 kali main, dan 3 kali menang. Di peringkat kedua, Jerman, dengan 2 poin, 3 kali main, 2 kali menang, dan 1 kekalahan. Di peringkat ketiga, Brazil. Di peringkat keempat, Kepulauan Cook. Dan di peringkat kelima, Republik Dominikan, yang memutuskan untuk wall cover. Di babak perempat final, Malaysia, akan melawan India. Di grup E, Indonesia, berhasil menjadi juara grup, dan otomatis melaju ke perempat final. Indonesia, berhasil mengumpulkan 4 poin, dari 4 pertandingan, tanpa kalah sekalipun. Di peringkat kedua, Estonia, dengan 3 poin, 4 kali main, 3 kali menang, dan 1 kekalahan. Di peringkat ketiga, Portugal. Di peringkat keempat, Armenia, dan di posisi juru kunci, Georgia. Sementara itu, di grup F, Perancis, berhasil menempati peringkat pertama, dan berhak lolos ke perempat final. Di peringkat kedua, Hongkong. Di peringkat ketiga, Belgia. Di peringkat keempat, Spanyol. Dan di peringkat kelima, Ghana. Di babak perempat final, yang akan berlangsung hari ini, jam 11 malam, tim junior Indonesia, akan melawan, Perancis. Di grup G, Chinese Taipei, berhasil menjadi juara grup, dan lolos ke perempat final. Di peringkat kedua, Denmark. Di peringkat ketiga, Selandia Baru. Di peringkat keempat, Slovakia. Dan di peringkat kelima, Tahiti. Sementara itu, di grup H, Thailand, berhasil menjadi pemuncak kelas semen, dengan 4 poin, 4 kali main, dan 4 kali menang. Di peringkat kedua, Amerika Serikat. Di peringkat ketiga, Slovenia. Di peringkat keempat, Peru. Dan di peringkat kelima, Islandia. Di babak perempat final, Chinese Taipei, akan melawan Thailand. Terima kasih. Terima kasih.